Intro Assalamualaikum Halo Sobat Gila Cerita kali ini tentang Sahabatmu adalah cermin dirimu Ada sebuah hadis yang mengatakan Seseorang itu bergantung kepada agama sahabatnya Maka perhatikanlah Salah seorang dari kamu Kepada siapa dia bersahabat Hadis Liwet Abu Daud Dasar dari sebuah persahabatan adalah Psikosoial yang secara lalu liah Telah ada dalam setiap diri manusia Relasi sosial antara manusia Yang terefleksi dalam interaksi sosial Adalah sebuah fakta dan kenisayaan Manusia tidak mungkin bisa hidup sendirian Ibarat binatang yang mencari komunitas Dan lingkungan yang membuat dirinya bisa nyaman Dan bertahan hidup merupakan refleksi dari guriza atau naluri Binatang akan cenderung berkumpul dengan binatang sejenis Bukan dengan binatang lain jenis Kecuali dalam kondisi tertentu atau sengaja dikondisikan Sebab hari ini sifatnya naluri ya Seorang laki-laki yang mencari pasangan wanita Untuk menikahi maka akan melakukan Pengundisikian psikologi dengan mencari Kesocokan batin dan pikiran Dan terjadinya proses ta'aruf yang intinya mencoba menyamakan visi, pikiran, dan perasaan Jika tak mendapatkan kesocokan Maka biasanya mereka akan memutuskan untuk tidak jadi menikah Tidak jarang pula setelah menikah Justru berujung perceraian kanak tidak kesocokan Bisa juga dipicu dari faktor luar yang dianggap bisa mengganggu stabilitas komitmen di awal pernikahan Contohnya ketika seorang suami atau istri berkhianat Akan janjinya maka bisa berujung pada perceraian Oleh karena itu wajar Jika pelacur akan berteman dengan pelacur Pencuri akan berteman dengan pencuri Penjudi akan bersahabat dengan penjudi Pembohong akan bersahabat dengan pembohong Pengkhianat akan bersahabat dengan pengkhianat Perjuang akan bersahabat dengan perjuang Pecundang akan bersahabat dengan pecundang Percinta olahraga akan bersahabat dengan pecinta olahraga Dan seterusnya Maka tidak heran jika ada preman bersahabat dengan preman Penghafal Al-Quran bersahabat dengan penghafal Al-Quran Percinta ilmu bersahabat dengan pecinta ilmu Bercandu narkoba akan bersahabat dengan bercandu narkoba Pemabuk temannya pemabung juga Copet bergombol dengan copet juga Bahkan orang gila juga akan mencari temannya yang sama-sama gila Lihatlah di rumah sekit jiwa Lebih jauh lagi Maknanya bahwa seseorang akan cenderung memilih sahabat hidupnya karena kesamaan agamanya Manusia akan bersahabat karena faktor kesamaan ideologi dan orientasi hidupnya Wajar, seorang muslim akan bersahabat dengan muslim Orang kafir akan bersahabat bersama kafir Begitupun orang monafik akan nyaman bersama orang monafik Begitupun orang liberal akan bersahabat dengan orang liberal Orang nasionalis akan bersahabat dengan nasionalis Pembenci Islam juga akan nyaman bersama dengan pembenci Islam Dan seterusnya Lihatlah dalam sejarah Sejahat-jahatnya Fir'aun tetap akan ada pengikutnya yang menjadi sahabat dan pendukungnya Lihatlah Aksum Mungan Amrut Toh tetap ada orang yang rela menjadi pendukungnya Lihatlah Abu Lahab dan Abu Jahal Toh banyak yang rela menjadi mitranya Bahkan Abdullah bin Ubay yang monafik Ada 300 orang yang mau diajak untuk pulang ke Madinah Dan mengabaikan perintah Rasul dalam pelang Uhud Begitulah setiap orang Bergantung pada siapa dia bersahabat Sahabat adalah cerminiri Sejahat-jahatnya pemimpin suatu negara Tetap akan ada manusia yang rela menjadi sahabat dan pendukung kejahatannya Pemimpin zulim dimanapun akan ada manusia yang rela menjadi pengikutnya dari manusia-manusia zulim Begitupun para sahabat Rasulullah Yang rela juga ragam mendampingi perjuangan Rasul Hingga jatiba Para sahabat Rasulullah adalah orang-orang mulia Karena bersahabat dengan Rasulullah yang mulia pula Siapa sahabat kita? Itulah cermin diri kita Oleh karena itu Seorang muslim akan terus mencari sahabatnya yang muslim Dan akan mencari rujukan tokoh-tokoh muslim sebagai timbangan pemikiran Selain tentu sumber-sumber hukum Islam Orang liberal juga akan mencari orang liberal untuk dijadikan sahabat Dan akan mencari tokoh-tokoh liberal untuk dijadikan sumber pemikirannya Orang-orang jahat akan memilih pemimpin yang jahat Orang bodoh akan memilih pemimpin yang bodoh Dan orang jahiliyah akan memilih pemimpin dari kaum jahiliyah Itulah mengapa dahulu Rasulullah ditolak oleh kaum jahiliyah Dan para Rasul lain ditolak juga oleh orang-orang yang menentang Tuhan dan agama Islam yang dibawa oleh para Rasul Allah menegaskan bahwa para Nabi dan Rasul miliki musuh-musuh Katakanlah Hai orang-orang mu'min Kami beriman kepada Allah Dan apa yang diturunkan kepada kami Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaakub, dan anak cucunya Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa Serta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhannya Kami tidak membeda-bedakan siapapun diantara mereka dan kami semua adalah Muslim Hanya tunduk patuh kepadanya Terjemahan Quran Surat Al-Qur'an ayat 136 Begitulah bagi setiap Nabi Telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong Terjemah Quran Surat Al-Furqan ayat 31 Dan demikianlah kami jadikan setiap Bagi tiap-tiap Nabi Itu musuh Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin Sebagai mereka membisikkan kepada sebagian yang lain Dengan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia Terjemah Quran Surat Al-Furqan ayat 116 Untuk itu sebagai seorang Muslim Marilah kita renungkan ulang Siapa yang kita jadikan sahabat dalam hidup kita Sebab sahabat adalah mewakili jiwa dan pikiran kita Mewakili visi dan perasaan kita Renungkan syaham mendalam Jangan-jangan sahabat yang selama ini kita miliki adalah Cermin dari keburukan diri kita Sekidemikian, marilah kita bertobat dan menjadi musim sejati Serta bersahabat dengan musim sejati pula Islam telah mengajarkan Siapa saja manusia yang layak kita jadikan sebagai sahabat Beberapa hadis berikut memberikan gambaran tentang sahabat dalam pandangan Islam Sahabat yang baik adalah Wajah-wajah mereka pun bercahaya Mereka bukan para nabi dan syuhada Hingga para nabi dan syuhada pun iri kepada mereka Ketika para sahabat bertanya Rasulullah menjawab Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Bersahabat karena Allah Dan saling berkunjung karena Allah Hadis riwayatir midi Tidaklah seorang diberikan kenikmatan setelah Islam Yang lebih baik dari kenikmatan memiliki saudara semusim yang soleh Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh Maka peganglah rat-rat Sahabat yang baik adalah yang selalu berusaha menuruskan saat kita tersesat Bukan yang selalu membenarkan kita Sahabat yang baik adalah selalu mendoakan sahabatnya tanpa diketahui Sahabat yang baik adalah selalu berkumpul dengan orang baik Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai Hadis riwayat berkoli Perbanyaklah teman mu'min Karena mereka memiliki syafat pada hari kiamat Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya Ia tidak menduliminya, merendahkannya, menyerahkan kepada musuh dan tidak menghinakannya Hadis riwayat muslim Sahabat dalam pandangan Islam ternyata tidak hanya sebatas di dunia Namun hingga sampai akhirat Sahabat dengan demikian bisa membawa kita kepada surga Karena itu berhati-hatilah kita dalam memilih sahabat Sebab sahabat adalah cermin diri kita Maka teruslah perbaiki diri Agar kelak bisa jadi sahabat Rasulullah SAW di surga Amin amin ya robbal amin Nah begitu sobat Jadi sahabat itu cermin diri kita Berhati-hatilah kita dalam milih sahabat Karena sahabat bisa menjelumuskan kita menuju surga atau neraka Jangan sepelekan ya sobat Thank you for watching And see you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton